Puluhan kilogram sabu yang bakal diendarge pas malam tahun anjar kemarin dimusnah ke DITRES narkoba Polda Sumsel. Parang halam tersebut disita dari 13 buang tesangko yang merupo ke bandar Samokurir. DITRES narkoba Polda Sumsel memusnah ke 38,1 kilogram narkoba jenis sabu-sabu, Samopil Ekstasi. Parang halam tersebut disita dari 13 buang tesangko yang merupo ke bandar Samokurir dengan 11 laporan polisi. Para tesangko ditangkep di 6 lokasi di Pelembang, Samo 4 lokasi di Muba, serta di jalan lintas Pelembang Prabu Mule. Polisi menyebut narkoba yang diaman ke itu rencananya bakal diedar ke pas pergantian tahun anjar kemarin di wilayah Sumsel. Sabu-sabu, Samopil Ekstasi tersebut dimusnah ke dengan caro di blender, kemudian dibuang ke got, Pemusnahan ini disaksikan oleh para tesangko yang lagi menjalani proses hukumnya. Ini semuanya ada 11 laporan polisi dan 13 tersangka dan tentu sabu-sabu sebanyak 36.804 gram. Jadi sekitar 36 kilo. Terus ekstasi sebanyak 9.987 putih. Ini ungkap kasus di bulan Desember, November dan Desember, di mana barang bukti ini dipersiapkan untuk tahun baru, liburan tahun baru. Atas perbuatannya, para tesangko terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.